Subscribe dulu ya, karena selalu ada yang terbaru untukmu dari Master English School Bentuk surat keterangannya tidak harus seperti ini Ini sebagai contoh saja Namun prinsip-prinsip untuk mempercepat pekerjaan bisa kita susun sebagai berikut Pertama Siapkan kolom isian untuk nomor surat Kemudian yang kedua Tanggal surat Yang ketiga Nomor panggil untuk individu, karyawan atau siapa saja yang mau diberi surat keterangan ini Kolomnya bisa diletakkan kanan-kiri Langkah berikutnya adalah menentukan area cetak Area cetak Bisa kita lakukan Kita block Misalnya disini dari D2 sampai I2 Sampai ke bawahnya sampai 31 Lalu tekan Print area ini Kemudian klik set print Kalau sudah Masuk ke file Kalau sudah masuk file Masuk ke print Kita cek Apakah ada bagian yang tidak tercetak Di sini Di sini One of one Artinya Berarti sudah tercetak semua dengan ukuran kertas 8,5 inci x 11 inci Ya balik ke file semula Klik di sini Sekarang kita ambil file tanda tangan Yang berupa foto dan telah di edit Dalam format PNG Agar bisa transparan Klik insert Sudah Klik picture Sudah Kemudian cari di mana file tanda tangan itu disimpan Kebetulan saya sudah menyiapkan folder tersediri untuk tanda tangan Yaitu folder tanda tangan Klik saja Nah muncul file tanda tangan Kita klik Klik insert disini Sudah masuk disini Kita atur Untuk membuat dia transparan Klik format ini Lalu klik color ini Kemudian set transparent Kemudian ini ada tanda pencil ini Kita klikkan Klik Nah ini dia berarti sudah transparent Ya Sudah transparent Dilanjutkan dengan memasukkan file stempel Yang juga sudah kita persiapkan dalam file tersendiri Caranya Kita masuk ke lembar kerja stempel Yang sudah kita siapkan Klik Kemudian Gambar stempel ini kita klik kanan Lalu klik copy Kembali lagi ke SRT KTR Masuk di atas tanda tangan ini Untuk memposisikan yang benar Stempel tersebut Kita klik Paste Ya setelah itu baru kita posisikan yang benar Tanda tangan ini Oke Langkah berikutnya adalah Menyusun formula untuk nomor surat Sama dengan Sama dengan tanda petik Nomor titik Tanda petik Nol Nol Tanda petik Tanda petik Dollar L2 Tanda dan Tanda petik Garis miring Dep, titik, um Tanda strip, purse, garis miring Tanda petik, tanda dan, month Kurung buka, L5, kurung tutup, dan Tanda petik, spasi, strip, spasi Tanda petik, tanda dan, year Kurung buka, L5, kurung tutup, enter Sekarang kita tes, kita isikan nomor surat Dan tanggal surat Lihat hasilnya Nomor surat bisa dibuat dengan berbagai variasi Sesuai dengan kebutuhan kantor Anda Lanjut, membuat formula untuk blanko isian dalam surat keterangan ini Misalnya perintahnya Jika sel B11 sama dengan kosong Isilah titik-titik Maka formulanya Sama dengan If Kurung buka Sel B11 Sama dengan kosong Atau tanda petik 2 Titik koma Isilah titik-titik Mulai dengan tanda petik Kemudian kita buatkan titik-titik Kalau tidak Carilah nomor panggil di sel B11 Berarti Titik koma dulu Kemudian Fail look up Kurung buka Sel B11 Titik koma Kita kunci Sel B11 Kita kunci Dengan menekan F4 di depan B F4 Datanya Tersimpan di lembar kerja data Klik data Lalu bawa kursor Di paling atas pojok sebelah kiri Yang sudah mulai terisi data Di sini Tekan Tombol shift Dan Tombol panah ke kanan Lalu gerakan Sampai sel N 4 Kemudian Tarik ke bawah Sampai Benar-benar tidak ada datanya Sampai benar-benar tidak ada datanya Oke berarti sampai N126 Kalau sudah Titik koma Mau ditampilkan apa itu Tadi Mau ditampilkan nama Berarti nama ada di kolom Kita cek Ada di kolom 3 Berarti titik koma 3 Setelah titik koma 3 Titik koma lagi Harus akurat Tidak boleh Salah Berarti kita ketik False Lalu kurung tutup Enter Jangan lupa Di kunci Area datanya Tekan F2 Masuk ke B4 Di sini Kita tekan F4 Oke Kemudian di sini Depan N ini Kita tekan F4 Ini data sudah terkunci Oke Langsung enter Ya Untuk mengisi Formula NIK Tempat tanggal lahir Jabatan Departemen Status karyawan Masa kerja Kita hanya copy Dan paste saja Caranya Kita bawa ke Sel F11 Lalu tekan Copy Lalu Bawa ke Sel Tujuan Misalnya di sini Di H11 Untuk NIK Tekan Tombol paste Di sini Ya Kemudian Kita bawa Sel Ke F12 Tekan Tombol shift Tekan Tombol panah Ke bawah Kita block Ya Kalau sudah Tekan Tombol paste Ya Ini semua sudah ter copy Masuk ke Sel H11 Tekan F2 Kita Ingin menampilkan NIK NIK Dia ada di kolom Berapa Ternyata Ada di kolom 2 Jadi kita edit Angka 3 ini Menjadi 2 Enter Tempat Dan tanggal Lahir Berarti di sini Ada 2 data Untuk itu Dilakukan Editing Sebagai berikut Tekan F2 Lalu Lalu bawa Kursor Sampai Ke V Lookup Setelah itu Blok Kursor Ke sebelah kanan Tekan Shift Kemudian Gerakkan Dengan Tanda panah Sampai Kurung Merah Lalu Kita Tekan Tombol Copy Ini Nah Setelah itu Hapus Kurung Hitam Ini Kemudian Ketik Tanda Dan Setelah itu Tanda Petik Komah Tanda Petik Lagi Setelah itu Tanda Dan Lagi Tekan Tanda Paste Atau Paste Ini Ya Di sini Kita Menggabungkan Dua data Tempat Dan Tanggal Lahir Baru Sekarang Kita Edit Lokasi Kolom Untuk Tempat Lahir Ada di Kolom 6 Berarti Ini Kita Edit Angka 3 Menjadi Angka 6 Kemudian Untuk Tanggal Lahir Dia Ada di Kolom 7 Berarti Kita Edit Angka 3 Menjadi Angka 7 Untuk Menampilkan Tanggal Format Indonesia Maka Kita Lakukan Tambahan Edit Sebagai Berikut Bawa Kursor Kedepan Vlookup Ini Lalu Ketik Text T E X T Kurung Buka Setelah Itu Kursor Bawa Ke Kurung Paling Akhir Ketikan Titik Komah Tanda Tanda Petik Kemudian Kurung Buka Kemudian Dollar Kemudian Strip Kemudian 0 2 1 Kemudian Kurung Tutup Ini Adalah Formula Untuk Format Tanggal Indonesia Setelah Itu Ketik DD Ini Format Tanggal Indonesia Kemudian Spasi Kemudian Strip Spasi Kemudian M 4 Kali 4 Kali Ini Bulan Format Indonesia Kemudian Spasi Kemudian Strip Spasi Lagi Kemudian Y Y Y Y Tanda Petik Kemudian Tutup Dengan Kurung Penutup 2 Kali Setelah Itu Enter Kita Tes Kita Isi Misalnya Nomor Panggilnya 110 Nah Disini Sudah Terisi Galalama Kogoya Tempat Tanggal Lahirnya Adalah Kabupaten Povendigol Kemudian Tanggal Lahirnya Adalah 2 Desember 2002 Oke Untuk Jabatan Bawa Kursor Kesel F13 Tekan F2 Kemudian Gantilah Angka 3 itu Menjadi Angka Untuk Kolom Jabatan Ada di Kolom 13 Ya Ketik Angka 13 Kalau Sudah Tekan Enter Jadi Lakukan Hal yang Sama Untuk Departemen Bagian Tekan Tombol F2 Dia Ada Di Kolom Berapa Departemen Atau Bagian Kita Cek Departemen Atau Bagian Ada Di Kolom 9 Keterangannya Kolom 8 Adalah Kode Kita Edit Menjadi Angka 9 Disini Enter Status Karyawan Ada Di Kolom Kita Tekan F2 Dulu Ya Status Karyawan Ada Di Kolom 10 Kita Edit Ini Menjadi Angka 10 Dari Angka 3 Menjadi Angka 10 Enter Masa Kerja Kita Tekan F2 Dulu Masa Kerja Ada Di Kolom Berapa Ada Di Kolom 12 Kita Edit Angka 3 Diubah Menjadi Angka 12 Lalu Setelah 2 kurung Tutup Itu Kita Tambahkan Tanda Dan Kemudian Tanda Petik Sepasi Kita Tulis Tahun Kemudian Tanda Petik Enter Nah Yang Terakhir Untuk Mengisi Data Sejak Kapan Dia Masuk Kerja Perhatikan Formulanya Sama Dengan If Kurung Buka Dollar Atau String B Dollar Atau String 11 Karena Nomor Panggilnya Ada Di Sel B 11 Sama Dengan Tanda Petik 2 Kali Titik Komah Lalu Tanda Petik Lalu Diisi Titik 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 Dan Seterusnya Ditutup Dengan Tanda Petik Titik Komah Ketiklah Text T E X T Kemudian Kurung Buka V V Look Up Lanjut Kurung Buka Dollar Atau String B Dollar Atau String 11 Titik Komah Data Tanda Seru Dollar Atau String B Dollar Atau String Angka 4 Titik 2 Dollar N Dollar 126 Ini adalah Area Data Yang berasal Dari Lembar Kerja Data Kemudian Titik Komah Nah Lihat disitu Bahwa untuk Tanggal Masuk Kerja Itu ada di kolom 11 Maka diketikan Angka 11 Titik Komah False Kurung Tutup Titik Komah Tanda Petik Kemudian Kurung Buka Dollar Strip 0 21 Kurung Tutup Ini adalah Sebagai Perintah Untuk membuat Format Tanggal Indonesia Kemudian D D D D Empat Kali Ini adalah Format Untuk Hari Dalam Tanggal Itu Dalam Format Indonesia Komah D D Ini adalah Tanggal Spasi Strip Spasi M M M Strip Y Y Y Y Empat Kali Tanda Petik Kurung Tutup Dua Kali Enter Mari kita Coba Formulir Surat Keterangan Ini Untuk Bisa Digunakan Berkali Kali Dan Lihat Hasilnya Misalnya Kita ketikkan Nomor Surat 5 Tanggal 15 April 2021 Nomor Panggil 10 Hasilnya Langsung Bisa Kita Cetak Contoh Lain Yang Lagi Perhatikan Contoh Langsung Bisa Kita Cetak Contoh Yang Lain Surat Penugasan Yang Dibuat Secara Otomatis Isi Nomor Surat Tanggal Nomor Panggil Untuk Dua Orang Yang Menyidugaskan Langsung Cetak Asyik Super Cepat Tidak Tidak Melelahkan Kerja Menyenangkan Karir Cemerlang Dengan Penguasaan Excel Yang Baik Dan Benar Ikuti Terus Sajian-sajian Terbaru Dari Mr. English School Thank you For watching Mr. English Channel